Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika anda ingin support channel ini. Dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang semua. Info yang menarik bakal saya kongsikan kepada anda semua adalah mengenai satu berita yang berkenaan dengan haiwan terbesar dunia. Yuh Paus yang dianggarkan berat 1.5 tan ditemukan mati dalam keadaan sirip dipotong. Seekor ikan Yuh Paus berusia 5 tahun ditemukan mati di sini, di lumut, disyaki akibat perbuatan henat berikutan tangkainya dijumpai terapung dengan keadaan sirip kanannya dipotong. Bangka ikan spesies jantan berukuran 5.7 meter panjang dan berat 1.5 tan metrik itu ditemukan tersangkut pada pokok bakau di Jeti Damar Laut, segari dekat sini pada pukul 6.30 petang semalam. Ketua Cawangan Mamalia Marine Institute Penyelidikan Perikanan, FRI, Rantau Abang Muhammad Tamimi Ali Amin Ahmad berkata, Sebelum itu, pejabat jabatan perikanan di sini menerima maklumat nelayan mengenai penemuan bangka ikan tersebut di perairan Pulau Pangkor pada pukul 3 petang semalam. Beliau berkata, berdasarkan keadaan bangkai ikan itu, dipercayai ia sudah mati pada kamis lalu dengan bedah siasat menemukan beberapa jenis sampah, seperti plastik dan ranting kayu, serta air laut dengan isi padu sebanyak 10 gelen dalam kantung perutnya. Ikan ini jarang ditemukan mati di perairan perak, karena berdasarkan kes-kes lepas kebiasaannya dijumpai hidup. Beliau bagaimanapun berkata, punca sebenar kematian ikan itu masih disiasat. Katanya, jika benar angkara pihak tidak bertanggung jawab, mereka boleh didenda sehingga Rp20.000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan mengikut peraturan-peraturan perikanan pengawalan spesies ikan yang terancam 1999 Pindaan 2019 Akta Perikanan 1985. Beliau percaya, spesies ikan itu tidak banyak di perairan Pulau Sembilan, yaitu antara 2 hingga 3 ekor saja, dan spesies ikan itu biasanya berhijrah ke lokasi lain jika menemui sumber makanan. Selepas yu paus boleh membesar 12 hingga 18 meter panjang, berat mencapai 13 ton metrik dan juga jangkai sehingga 30 tahun lamanya. Menurut beliau lagi, berdasarkan rekod diterima pihaknya daripada 2000 hingga awal tahun ini, sebanyak 36 kes spesies ikan itu terdampar di pantai negara ini dicatatkan. Sejak berita hari ini, terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.